Oke, baiklah kakak-kakak semua, kita jumpa lagi di pertemuan keempat di modul 1.3 di program pengembangan kompetensi guru PJOKA tahun 2024. Sebelum mulai, seperti biasa saya ingin menyapa kakak-kakak semua dengan salam PKG. Tolong mic-nya dibuka. Siap. Oke, Pak. Buka dulu. Oke. Luar suaranya. Oke, sudah semua ya. Kakek-kakek. terima kasih Hai silahkan kembali ya belum mulai kata kali ini kasih yang mencinta kali ini kanti pergiliran Hai Randi kaya dua hari yang bangga Hai tadi Halo ya enggak Hai tunjuk rehat yang akan bingung kali ini Hai Oh wakit banget Oke oke bahkan kewak mempindahkan Baiklah, rekan-rekan, kakak-kakak sekalian Terutama yang terhormat, kakak pasif kita Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada sinang hari ini Ada baiknya kita berdoa Berdoa menurut agama kita masing-masing Doa dipersilakan Bismillah Amin, amin Terima kasih Silahkan kembali, Pak Fasil Oke, terima kasih, Kak Wahid Kita mulai Pembelajaran kita hari ini Selama 90 menit Atau 2 jam pelajaran Saya akan Membagikan layar Hari ini kita masuk ke modul 3 Dengan 3 materi Belajaran PJOK berpusat pada peserta didik Dalam kekuatan pemahaman Mungkin sebelumnya kakak-kakak Kita juga sudah Membaca di modul ya tentang Menteri ini Ini kesepakatan bersama Seperti biasa Menyalakan kamera Mematikan mikrofon Hadir sebetulnya Ini penting hadir sebetulnya Untuk Kemahaman kita terhadap materi Dan menghargai waktu bersama Memaksimalkan fitur chat Klik raise hand Sebelum bertanya Dan yang terakhir Gangguan teknis adalah hal wajar Kakak-kakak semua Tujuan Dari Pembelajaran kita hari ini Pertama adalah Memahami konsep Memahami konsep Pembelajaran PJOK Yang berpusat pada peserta didik Yang kedua Memahami minat Sesuai karakteristik Bidang jasmani Sosial Emosional Dan mental Sesuai usianya Yang ketiga Menganalisis studi kasus Kegiatan pembelajaran PJOK Berdiferensiasi Kita lanjutkan Oke Kita sedentar Oke Lompat-lompat ya Nah ini agenda Kegiatan kita hari ini Lima menit pertama Pembukaan Sampai dengan Agenda kegiatan yang ini Kemudian nanti kita ada Role play Bermain peran Pembelajaran yang berpusat Pada peserta didik Yang ketiga Menuliskan peran guru Dan peserta didik Dalam pembelajaran Pembelajaran CL Ini Student Center Learning Atau pembelajaran yang berpusat Pada murid Di Jambor Kemudian aktivitas yang keduanya Menalahah berbagai macam Karakteristik Perkembangan peserta didik Dari berbagai jenjang usia Kemudian menyebabkan Tabel karakteristik Bidang jasmani Sosial, emosional, mental Dengan usia anak Kemudian di 15 menit Aktivitas tiga adalah Analisis contoh pembelajaran Berdiferensiasi Di dalam modul 1.3 Dan yang terakhir Penutupan Nah Bagaimana praktik Pembelajaran PJOK Yang berpusat pada peserta didik itu Lalu apa yang menandakannya Tidak perlu dijawab dulu Kakak-kakak sekalian Kita langsung ke sini Kita refleksi sejenak Refleksi ke diri kita sendiri Kita cek Apakah Saat ini kita lebih banyak Suara fluid Sebagai perintah gelap Daripada suara guru Saat pembelajaran Ini di Refleksi ke diri kita masing-masing Kemudian Apakah Saat pembelajaran Semua gerakan peserta didik Harus sesuai perintah Atau komando guru Ini juga Direfleksi ke diri kita masing-masing Di recheck Apakah demikian Kita mengajar selama ini Oke Tidak perlu dijawab Jawab dalam hati saja Kita lanjutkan Ini apa kata pakar Di sini ya Bentar Silahkan kita simak Sejenak video dari pakar Pembelajaran berdiferensiasi ini Selamat menikmati Mohon ditunggu Kakak-kak-kak Aduh 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 Loading Ntar ya kak Masih loading Kak Ntar ya kak Aduh 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 Sebentar 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 Masih Loading Nih Aduh 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 Lebih Dari Student Center Learning Tentang Pembelajaran Yang berpihak Pada murid Tentang Aduh Aduh Bukanku 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 They enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard, you know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive, and so hopefully today what I have to do is provide opportunities for you to take that first step, if it's something new or something that's there to fight students into the decision-making process. Okay, Kak, apa perlu diulang? Videonya sekali lagi, videonya satu kali lagi. Kita coba ya, kita ulang aja ya. Atau belum ada yang menangkap dari ini dan ini. I feel like a good question is, let me know from more research that when students are our powers of the decision, they can thrive. Ugh! I feel like we'reочки. We need to try and thrive name. They are more willing to participate or more willing to take that learning and transfer it to students with our lives. And providing means they are more willing to participate and more willing to take the research that students are. selamat menikmati 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 selamat 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 menikmati 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 selamat menikmati 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 saya kakak-kak kita lihat dulu kesini tadi besar sekarang kita hubungkan dengan ini tadi kita melakukan beberapa macam gerak fundamental lalu kita memilih gerak fundamentalnya nah gerak koordinasi rata-rata tadi kan semuanya gerakannya koordinasi dan berbeda sayangnya kita tidak bisa melihat video apa melihat real rekat kita melakukan sehingga kita tidak bisa melakukan evaluasi terhadap gerakannya dengan buku-buku selain dari peningkatan denyut nadi tadi kemudian menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi itu tadi Kak Verdi tadi dengan peningkatan denyut nadi yang renah otomatis apa kemungkinannya dia tidak sempur-sempur atau dia sempur-sempur tapi memang daya tahan Kak Verdi ini sangat tinggi sehingga walaupun dia sempur-sempur kalau dengan hanya gerakan gerak kombinasi itu tidak cukup untuk meningkatkan intensitas latihan bagi seorang Kak Verdi gitu Kak ya jadi harusnya memang dua peningkatan tentuan penyakit nadi dan tentuan kita paksamaan Oke ini sepertirakan tadi kita sudah saling menilai menilai ini akan analisis efek latihan yang diberikan melalui tubuhan nadi ini tadi yang berulang-ulang kita bahas tadi tentang intensitas aktifitas Oke sudah cukup kita lanjutkan sekarang saya minta gantian saja ya yang belum bagaimana kita kita melihat latihan yang dilakukan apakah sudah benar saya mau ibu-ibu sekarang yang kak boleh kak kak d-ulfa belas lima tiga belas Bagaimana tadi kau melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar atau bukan yang tadi aja kalau kak ulfa melihat latihan seorang anak sudah benar bagaimana kakak ulfa melihat kak ulfa boleh dijelaskan kak ulfa kak ulfa kak ulfa apakah latihan yang dilakukan sudah benar ya gimana kak ulfa melihat itu itu melihat gerakan saya atau teman saya Pak Susilo tadi pak teman saya atau dalam sehari hati kakak mengajarkan oh kalau menurut saya saya sudah melakukan yang terbaik yang benar berdasarkan referensi baik itu buku dan referensi rekan sejawat oke berarti maksudnya ketika kakak melakukan pengajaran aku memperkaya diri dulu dari referensi ya kak ya iya saya harus menguasai dari menguasai konten dulu pak apa yang saya sampaikan kepada anak-anak nantinya sebelum proses pembelajaran itu saya sudah belajar duluan di rumah menyiapkan perencanaan pembelajaran tersebut jadi ketika saya mengajar nanti saya tidak ngeblank oke terima kasih kak ulfa itu salah satu bagaimana cara apa melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar oleh seorang siswa makanya kak ulfa mempelajari dulu berakan yang benarnya bagaimana sehingga nanti bisa membandingkan ya kak ulfa ya iya pak nanti misalkan ada rekan-rekan murid tadi tuh yang ahli yang mengikuti ekskul dengan guru pembimbingnya coba anak-anak yang bisa memikuti ekskul basket tadi silahkan coba gerakan meneribel kayak tepat memperagakan roleplay melalui serta redik tadi iya jadi bisa mengambil contoh dari siswa sendiri yang sudah mahir ya kak ya iya benar oke terima kasih terima kasih kak ulfa kita lanjutkan iya benar nah ini kak 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 ARI boleh Kak ARI pertanyaan nomor dua adakah efek yang Bapak ibu rasakan dari latihan yang telah dilakukan nah bagi Kak ARI tadi efeknya gimana Kak ARI tadi latihan yang tadi Kak ARI Hai latihan yang dilakukan tadi efeknya Hai capek Pak karena kita sudah mengeluarkan energi kan melakukan dengan sungguh-sungguh iya Hai nah dengan tapi itu indikasinya mengindikasikan apa kayaknya itu Kak Ari Hai gimana Pak Hai kan efeknya yang bakal rasakan oke nanya apa tuh bisa ada capek begitu eh nafas terengah terus luar keringat bagian kaki dan kepala oke santanya yang terjadi Kak dengan badannya Kak Ari gimana Kak eh ya dengan penganggah dengan keringat keluar itu tata apa imang indikasikan apa maksudnya menandai apa Hai menandai hai 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 amin ada katekannya yang mau menambahkan cara yang lain Hai Kak Lenny silakan kalian nih Hai baikkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh efek tersebut mengidik mengindikasi apa ya mengindikasi bahwa efek dari melakukan aktivitas itu tadi kakak sebelumnya menjawab dia merasa lelah keluar keringat dan lain sebagainya itu menandakan tubuhnya menjadi sehat dan bugar Kak Mungkin itu terima kasih Kak Pak 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 Pak. Pak 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 maaf Gak suara kakak mulala hilang Kak putus-putus Kak kalau suara saya tadi jelas gak kak Pero Oh jelas tadi enggak alas yang hilang tadi begitu berbicara tadi hilang suaranya suara kali ini tuh jelas tuh apalagi ada musiknya suara yang ngapas ya jaringan mungkin hai 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 suara Kak Maulana masih putus kali masih enggak kelihatan dengaran Pak Maulana iya bener gak belum kedengaran kayaknya pasir kita terpental tuh keluar silahkan ganti kali ini nyanyi dulu nyanyi dulu suara masnya ini direkam buat laporan Kak Maulana Hai Kak Maulana tadi kemana ya enggak belum kelihatan ya Pak Andi ambil alih Pak Andi ketua kelas berarti betul Pak Andi ambil alih silahkan olahraga masing-masing di kamar ya Sesuai gerakan yang dipilih tadi ya Sesuai yang dipilih tadi ya selama satu jam pelajaran pengasternya enggak nunges-nunges Silahkan buat video berdifensiasi sendiri Wahid Pak Wahid Ya gimana kak Jawabkan Kayaknya kenal Ayo Ayo tinggal ini Oh iya Ayo 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 Pak 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 Kak Feru ambil alih kabur tanjung Wah Tugas Sama Kandiri Sering ketemu Apa Kali Kak Feru Jadi pak Serang gitu Ketemu Kak Fero Kak Fero Kak Andi Oh iya iya ada di tapi itu sudah dirinya lebih Pak Musyrawas Musyrawas ya aku mau nyapa Pak ini dulu Pak Sumpoko gimana nih Hai gimana Kak Andi Kak Mulanaya sudah di Belum kayaknya lagi teleponan sama Pak Mulanaya ini gilatang 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 hai 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 ada kabar Kak Andi aktif nomornya kabar-kabur berarti bedrock yang mati lampu saja pindah ke Jawa Barat mati lampunya Kak Pero apa enak dipersiapkan ini gitu nak tetap mukanya halal-halal makan-makan yang jelas yang lola enggak yang perlu dipersiapkan itu sehat jasmani dan rohani terus sepatu putsal sepatu putsal nah jadi memputsa memputsa kakak kakak yang tugas kita yang sekarang ini terakhir cuman ngisi yang empat itu sama refleksi itu baik ya yang yang satu titik tiga nih apa ya kak hai 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 pake weh wudhu di di wakito wai sabar Kak Leni iya jangan bahas ya jangan bahas RK dulu gitu ini masih reka perluan terus Hai mungkin kalian itu pengalaman mati lampu kemarin yuk ladu dan diobankan waktunya satu jam eh satu jam setengah tuh minggu lagi Kak Pero mohon bimbingannya kak kena tak terus nama ku mohon bimbingannya berugas kena tak terus nama ku enggak tak terus ibu desi kurang kurang kehadiran penuh merefleksi modul dia merefleksi diri kurang nyambung Pak setiap refleksi tubuh itu merefleksi modul yang sudah kita kerjakan itu ya Pak mohon bimbingannya Pak Andi nanti kita berjumpa Pak Pak Andi mohon bimbingannya jantuan kan jenis segarnya ya ya Kak Andi kan masih segar ini baru selesai dari guru pengerak setelah kelas itu jadi dia membimbing kawan-kawannya yang belum tahu Pak Andi lah dari CGP pasti bisa lah Pak perbagi tegas-tegas modul ini Pak Pero sama Pak Wakit dia guru pengerak dia pasir juga tuh tidak baik nanti kita semua jumpa sama baik kita bu sekarang nih bu sekarang saat ini masih jadi peserta ini Pak Maulana nelfon siap kamu gangguan sinyal belum bisa masuk lewat laptop sama HP gak bisa masuk silahkan ngobrol diskusi sampai dia masuk oke sudah lakukan ngobrol sudah halal bihalal biar di teman-teman Pak izin bertanya bagi kawan-kawan yang sudah menjadi pasirisator atau guru CGP bagaimana sih sebenarnya pelaksanaan pembelajaran berdepresiasi versi dari oh di modul ada bu di modul ada kak bagi pengalaman kak ya kak Andi tua kelas gimana ya kak Andi kak Lupa yang pasti kak Lupa kalau pembelajaran berdepresiasi kita butuh energi ekstra kemudian kontrol emosi kita harus dijaga dengan benar karena menerapkan pembelajaran berdepresiasi itu capek kak Lupa tapi hasil yang didapatkan maksimal anak-anak akan ketertarikannya terhadap pembelajaran kita akan semakin meningkat seperti itu kak Lupa selama ini kan dari modul-modul ini kita pelajari secara teoritis baik ya pak tapi aku tuh pengen berlindungi kalau di lapangan berdepresiasi besok dipraktekkan langsung ditatap muka siap siap nanti kak Andi jadi role modelnya ya berarti aman sudah dapat gitu satu orang tinggal nyari yang lain lagi kita nih kalau disuruh halo kakak apakah suara saya sekarang terdengar terdengar pak sudah kak kayaknya mendadak nih bermasalah internet di tempat saya ya kak dimaklumi kak kita lanjutkan kakak ya mana tadi saya lanjutkan langsung aja saya ke persimpannya oke udah masuk nah ini tadi kita sampai disini kita singkat saja untuk apa efek tadi mengindikasikan ada gerakan yang dilakukan ya kak enggak ya ada ada tugas gerak yang dilakukan sehingga ada kelelahan berkeringat dan lain-lain kita lanjutkan saja nah ini apa yang menaruhi denyut nanti bapak ibu sebelum dan sudah latihan kalau tadi kita ambil apa yang disembarkan kak Denny salah satunya adalah adanya intensitas latihan ya kak kakak ya ada yang peningkatannya tinggi ada peningkatannya rendah bergantung dari kondisi badannya masing-masing bergantung dari intensitas latihan yang dilakukan bergantung dari apa usia juga usia yang bersantikan oke kita lanjutkan saja rop kayaknya sudah selesai nah ini langsung kesini kak menurut kakak-kakak apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJUK yang berpusat padamu berta didik dan kenapa nah dan apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran yang biasa kita lakukan di sekolah silahkan kakak-kakak present yang mau menjelaskan tentang pertanyaan ini kita yang mau coba aktivitas kita tadi dibandingkan dengan pemerintasi oke silahkan Pak ini Pak Indra ya baik terima kasih mana izin untuk pendapat dari tanggapan saya tentang aktivitas pembelajaran kita yang dilakukan secara daring untuk pembelajaran ini menurut pendapat saya kak sudah sudah menerapkan prinsip pembelajaran berdirepisiansi berpusat padah serta didik nah sudah saya dari komponen seperti serta itu ikut terlibat aktif dalam kegiatan proses pembelajarannya pertama dari memilih memilih gerak yang sesuai dengan karakter mereka masing-masing tadi kita sudah ada lima pergerakan itu dari fasilitator atau guru nanti itu tadi tidak menuntut gerakan apa yang harus dilakukan tapi bercerita dibebaskan untuk memilih sendiri aktivitasnya kedua tadi kita seharusnya memang kita saling memperhatikan memang karena ini harusnya dari rintutan langkah-langkah tadi kita saling memperhatikan gerak menilai sehingga memang situ dilibatkan sekali untuk proses menilai dan melakukan gerak itu sendiri itu pendapat dari saya terima kasih terima kasih Indra jadi sudah jelas ya kakak ayah ini sudah merupakan pembelajaran berdifereniasi dalam memilih pembelajaran siswa dibebaskan untuk memilih apa yang ingin dilakukannya dan juga siswa juga saling menilai nah adakah masukan apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran dengan model yang tadi kakak-kakak sekalian apakah ada masukannya untuk pembelajaran tadi dari PJUK dengan cara yang tadi bagaimana kakak-kakak ada masukannya enggak yang bagaimana itu kak maksudnya dari pembelajaran yang telah kita lakukan role play yang kita lakukan tadi kak Andi apakah ada masukan terhadap proses pembelajaran itu jika digunakan dalam pembelajaran gitu kak menurut saya gini kak Mulana pembelajaran yang sudah dilakukan barusan melalui zoom meeting itu merupakan salah satu aktivitas pembelajaran yang menggambarkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dengan menampilkan beberapa bentuk latihan yang sama untuk kebugaran jasmani tapi peserta didiknya untuk memilih sesuai minat dan kemampuannya mereka masing-masing menurut saya itu sudah suatu menggambarkan pembelajaran PJUK yang berpusat pada peserta didik secara simpel terima kasih oke terima kasih kak Andi oke kita lanjutkan ya kak untuk masukannya mungkin belum ada nanti sambil berjalan kalau ada kak ya kita lanjutkan siapa rasyon kak Denny silahkan terima kasih kak mungkin gini kak masukannya tadi kan sudah menggambarkan apa yang tujuan dari depensiasi sendiri bahwa kita memilih ada pilihan di situ tetapi langkah lebih baiknya kalau sebelum melakukan pilihan tersebut kita kasih gambaran dulu melalui media audiovisual jadi kita memberikan tambahan media media pembelajaran di situ dalam bentuk video audiovisual audiovisual di situ tentang gerakan-gerakan yang akan dilakukan peserta didik seperti itu kak oke terima kasih kak Dennyi jadi tadi videonya harusnya bergerak ya kak contohnya berupa video bergerak ya kak Dennyi iya bener kak itu kak Dennyi kak Ulfa sebelum dilanjut izin kak kalau untuk saran sebaiknya sebelum memilih tadi semua peserta didik tadi tuh harus mencoba gerakan 1 2 3 4 5 gerakannya seperti apa jadi anak-anak tuh merasa nyaman gerakannya itu saya memilih kayaknya saya sudah pernah berasakan belajar pengalaman tadi saya udah nyaman gerakan ketiga karena saya sudah mencoba ternyata dari gerakannya dari pengalaman gerakan kerja yang terbaik mungkin terlunya belajar dengan gerakan dulu baru untuk memilih mungkin itu saja kak kalau kak Ulfa mungkin tambahannya adalah jadi dia coba dulu baru tahu dia apa bisa milih gitu kak Ulfa ya kak Fero boleh menambahkan kak Fero silahkan izin kak untuk menambahkan untuk menambahkan tadi masukan kalau dari saya itu harus kalau ada pemetaan dulu kak pemetaan minat dari siswa setelah kita dapatkan pemetaan minat siswa baru kita bisa membuat diperlensiasi tadi itu pembelajaran diperlensiasi Ejo Oka contohnya misal ini kak contoh misalnya ada di kelas itu anak yang berkebutuhan khusus karena di negeri ini kan kalau kita di sekolah negeri ini kita gak bisa nolak masalah anak masuk menerima tidak boleh menolak anak yang berkebutuhan khusus jadi kalau misalkan ada anak yang berkebutuhan khusus atau cacat itu bisa masuk ke warnanya pemetaan tadi mungkin mereka ada yang satu bisa memilih bagaimana cara melakukan tadi kebukaran jasmani tapi ada juga bisa dia mereka memilih cara menuangkannya gerakan-gerakan tersebut atau mempresentasikannya gerakan-gerakan kebukaran jasmani tadi di satu tulisan berupa tulisan yang untuk menceritakan bagaimana gerakan-gerakan kebukaran jasmani yang baik dan benar dan sesuai dengan apa namanya olahraga yang dilakukan oleh orang dewasa yang normal gitu kak oke terima kasih kak jadi menurut kak Jondai intinya kita jangan sampai melupakan diagnostik awal ya kak diagnostik asesmen diagnostik kak Jondai karena disini kita tadi tidak ada asesmen diagnostik langsung ke pembelajaran ya kak Jondai zero kita lanjutkan terima kasih masukannya untuk semuanya jadi kakak-kakak sekalian masukkan ini kakak-kakak tuliskan peran guru dan peran serta didik dalam aktivitas tadi putus-putus lagi ya iya kak putus-putus lagi ya suaranya jelas tadi apa perintahnya perintahnya di jambot kakak-kakak tuliskan peran guru dan peran serta didik dalam kegiatan tadi tuliskan saya tulis di cek ya peran guru dan peran pesdik di jambor dari aktivitas tadi jambor jambor terima kasih Terima kasih. Silakan kakak-kakak masuk ke jambotnya, tulis nama dan jawabannya. Oh ini sudah ini ya, harusnya ini... Aktifitas guru, apa saja? Aktifitas peserta didik. Peran, 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 seri, seri, bukan aktivitas, peran. Peran. Dalam pembelajaran tadi. Izin kak, mohon. Ini masih agak lama buka jambotnya. Jaringannya enggak terlalu baik, kak. Gimana, kak? Jaringan di jambot yang enggak terlalu baik, jadi buka jambotnya lama. Sebentar ya, kak. Ya. Papieme sama banyak... in många... di sana... ... U�... Hafif jaga setslerat. U�... ... U�... 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 ... U�... 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 U�..ura... U�... 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 Terima kasih. 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 didik silahkan silahkan ke Ulfa baik terima kasih kecepatan yang telah diberikan kalau pentingnya untuk mengetahui karakter istri ketepa didik itu jika guru tadi tahu awal karakter anak itu sendiri maka minat belajarnya terhadap makhluk kita itu lebih dominan atau lebih menukai sehingga kalau sudah termotivasi memiliki bagi bersama kita kita mudah untuk melandikan step berikutnya itu bisa juga oke terima kasih ke Ulfa jadi menurut ke Ulfa dengan mengetahui karakteristik peserta didik kita akan mudah memotivasi siswa kita untuk belajar kak ya iya benar sekali kak model awal siap model awalnya kak 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 Leni silahkan kak Leni baik kak terima kasih dengan kita mengetahui karakteristik peserta didik kita akan dapat melakukan pemetaan dalam melakukan kegiatan berdiferensiasi sehingga bisa terlaksana sesuai dengan minat peserta didik dan sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik demikian kak oke jadi dengan mengetahui karakternya mudah bagi kita untuk membuat diferensiasi pembelajarannya nanti kali ini gitu ya iya kak oke sip lanjut siapa tadi kak 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 Pero tadi ya yang resen iya kak oke silahkan kak pentingnya kita sebagai guru mengetahui karakteristik karakteristik peserta didik itu karena setiap anak itu mempunyai bakat dan karakter yang berbeda-beda jadi seperti itu kita harus mengenali dan memahami karakteristik peserta didik itu supaya dapat menggali dan memahami proses belajar-mengajar yang berlangsung dengan lebih baik karena anak-anak didik kita itu banyak latar belakangnya seperti apa namanya sifat maupun apa istilahnya alah lupa bulu saya jadinya gaya belajar etnik 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 kultural status sosial seperti itu kak jadi untuk mempermudah ya mempermudah kita mendiferenciasikan tadi seperti kata kak ulpa ya tadi atau kak siap siap barusan kak Rido ada resen boleh kak Rido iya kak pentingnya kita mengetahui karakter dari setiap peserta didik itu diantaranya kita ingin mengetahui emosi yang dialami karena setiap siswa itu perharinya itu emosi mereka berbeda-beda jadi sehingga begitu kita sudah mengetahui karakter anak ini bahwa anak ini sedang dalam keadaan emosi tidak stabil sehingga kita bisa memberikan pembelajaran yang bisa membantu mereka untuk tetap menerima pembelajaran yang kita siapkan lebih paham tentang murid ya kak iya betul lanjut kak Nopriyadi boleh oke terima kasih kak mungkin merangkum dan menambahkan dari yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan taliban bahwa proses kita untuk mengetahui karakter dari siswa itu merupakan salah satu bagian dari diagnostik awal kita dalam melakukan assessment sehingga dari diagnosis tersebut kita bisa menentukan pertama mungkin konten atau materi apa yang sesuai dengan karakter siswa tersebut kemudian strategi pembelajaran seperti apa yang bisa kita tarapkan kemudian proses yang menyangkut model ataupun metode kita dalam mengajar dan selanjutnya mungkin penugasan atau proses dari produk yang akan dihasilkan dari siswa tersebut nah mungkin itu yang bisa membantu kita sebagai guru mantap sekali kak Nopri ya udah terangkum semua kak Ferdi untuk pertanyaan kedua deh buat kak Ferdi gimana cara mengakomodasi karakteristik dan minat yang berbeda-beda gimana kak Ferdi sudah udah udah ini gak on kak Ferdi nih yang lain kakak-kak kak Andi silahkan KM KM kita nih oke terima kasih oke terima kasih kak pengguna cara mengakomodasi beberapa cara mengakomodasi karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran menurut saya ada yang beberapa yang pertama melalui diferensiasi pembelajaran karena disini dengan diferensi pembelajaran guru dapat menggunakan pendekatan diferensi pembelajaran yang memungkinkan mereka untuk menyajikan beberapa sesuai dengan kebutuhan minat dan kemampuan siswa disini bisa menggunakan melibatkan penggunaan berbagai sumber daya level kesulitan dan strategi yang pengajaran yang berbeda kemudian dua penggunaan pendekatan pembelajaran yang beragam karena dengan pendekatan pembelajaran yang beragam contohnya seperti diskusi kelompok kolaboratif kemudian pembelajaran berbasis masalah atau berbasis proyek itu dapat membantu menarik minat beberapa siswa kemudian kemitraan dengan siswa melibatkan siswa dalam proses perencanaan pembelajaran dapat membantu guru memahami minat siswa secara lebih mendalam dan memungkinkan siswa merasa memiliki pembelajaran mereka meningkatkan motivasi pembelajaran tersebut oke terima kasih kak Andi sudah jelas terangkum kakak kita lanjut dulu ya kakak sebetulnya waktu kita sudah lewat karena tadi saya terganggu sinyal cukup lama tadi ini sudah oke sudah terjawab ya sudah terjawab semua bahkan lebih tadi pembelajaran berdifrensiasi dalam PJOK ini menurut Tom Linson nih pembelajaran berdifrensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan memenuhi kebutuhan belajar individu murid oke kita lihat diferensiasi itu apa saja ada diferensiasi konten ada diferensiasi proses dan diferensiasi produk dalam diferensiasi konten ada yang namanya intratax dan intertax oke diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten konten adalah materi pengetahuan konsep dan ketampilan yang perlu dipelajari beserta didik berdasarkan kurikulum contoh tadi yang kita lakukan adalah diferensiasi konten nah intratax ini adalah tugas gerak yang sama dengan level yang berbeda-beda contohnya tugas geraknya adalah passing bawah bola poli ada yang passing bawahnya bolanya dilempar oleh guru ada yang passing bawahnya kepada ke tembok ada yang passing bawahnya melakukan sendiri ada yang passing bawahnya berpasangan dengan teman ada yang passing bawahnya berpasangan dengan teman melewati net itu disebut intratax gerakannya sama levelnya berbeda-beda kemudian ada intertax intertax itu gerakannya berbeda-beda contoh yang kita lakukan tadi ada kombinasi gerakan kombinasi ada yang lari di tempat ada yang jumping jack dan lain-lain karena tadi tujuan pembelajarannya adalah meningkatkan kebugaran dengan melalui denyut nadi dengan melihat denyut nadi gerakannya beda-beda itu disebut intertax oke kita lanjutkan dalam diferensiasi proses merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami konten oke di dalam diferensiasi produk merujuk pada strategi membedakan hasil belajar murid hasil latihan penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari kita lanjutkan sebentar oke adakah kendala Bapak Ibu alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi ini saya lihat dulu ke bawahnya ini saja kakak-kakak untuk kendala waktu kita sudah cukup lama lewatnya 10 10 menit ini kita lewat saja kalau ada kendala nanti bisa kita diskusikan di chat di group ini bisa kita lanjutkan di group saja nah ini yang penting unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi Anda ini di LMS tugasnya kakak-kakak nanti dikumpulkan di LMS dan selesai untuk hari ini kakak-kakak sebelum ditutup di akhiri kegiatan hari ini saya mengingatkan video pembelajaran yang ditugaskan untuk disiapkan kalau sudah selesai di upload dulu ke Youtube boleh tidak public setelannya setelan tidak public lalu linknya di kirim di LMS apakah sudah ada yang selesai membuat videonya kakak-kakak izin kak untuk anak-anak sekarang kalau lagi itu kak apa sudah ujian kak kalau awal julie gimana videonya itu kak bubdk pertemuan di bulan julie tanggal 8 ya kak ya kalau awal julie apakah sudah masuk sekolah belum 8 julie belum 8 julie belum 8 julie saya kira kalau ada yang sudah mulai aman bisa kita manfaatkan jeda waktu setelah ujian pilih saja kelas yang kakak tukar satu kelas saja untuk belajar selama 30 menit ada dudetnya soalnya kak itu kak ada yang lihat dudetnya tanggal berapa kak 27 27 juni 27 juni kakak pertemuan hari ini cukup terima kasih atas kehadirannya dan kerjasamanya sebelum ditutup saya mau cek kak pirdaus apa masuk gak ada ya kak satria anugraha juga tidak ada ya oke itu sekali lagi terima kasih untuk kegiatan hari ini sampai jumpa nanti di hari selasa satu jam pelajaran selamat malam minggu selamat beristirahat mohon maaf atas gangguan sinyal yang tadi mohon maaf atas kekurangan saya selamat belajar lanjutkan kerjakan tugas-tugas di LMS dan tetap semangat selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi yang diambil